Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih kepada Direktur beserta jajarannya dan juga seluruh Sifitas Hospitalia Rumah Sakit Umum Daerah Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan yang telah memberikan kesempatan sharing session berbagai pengalaman pada channel Youtube officialnya untuk kali ini kita masih membahas seputaran yang masih hangat di luar seperti Covid-19 untuk kali ini temanya kita akan membahas tentang ruang isolasi untuk penanganan khusus penyakit Covid-19 ini untuk itu telah hadir bersama kami disini seorang petugas kesehatan yang rekan saya juga sahabat saya kebetulan beliau saat ini mendapat amanah untuk bertugas di ruang isolasi khusus Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan untuk itu langsung saja kalian perkenalkan Assalamualaikum Bapak Rifki Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas kehadirannya Sama-sama dok Mungkin bisa diperkenalkan dulu kepada pemirsa sekalian nama terus saat ini sedang bertugas sebagai apa sih di ruang isolasi itu Silahkan Terima kasih dokter Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk berbagi informasi nantinya akan sharing mengenai proses perawatan di ruang isolasi Covid-19 Rumah Sakit Kita Perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Ridani Kebetulan saat ini diberi tugas sebagai koordinator ruang isolasi di Rumah Sakit Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan Sebelum ini saya bekerja di ruang perawatan biasa di salah satu ruangan di rumah sakit ini juga dokter Terima kasih Mbak Rifki Koordinator pelanggung jawab di ruangan isolasi Iya benar dok Kalau kita boleh tahu Pemirsa juga ingin tahu ini Untuk ruang isolasi itu apa sih yang dimaksud dengan ruang isolasi Apakah sama dengan ruang isolasi pada hubungnya seperti ruang isolasi pada ruangan-ruangan perawatan di tempat biasa pada penyakit campak, cacar misalnya Apakah ada perbedaan Silahkan Begini dok Ruang isolasi Covid-19 ini bertujuan untuk membatasi dok, membatasi pasien dengan pengunjung yang lain ataupun juga keluarga pasien yang menunggu Jadi untuk di ruang isolasi ini tidak boleh ada keluarga yang menunggu Dan juga bagi kami, kami petugas kesehatan yang bertugas di sana nantinya akan dilengkapi dengan peralatan-peralatan Alat pelindung diri dalam memberikan pelayanan Karena kita tahu sendiri dokter Untuk Covid-19 ini Penularannya itu melalui udara dok Melalui udara dan juga melalui sentuhan terhadap pasien Seperti itu dok Jadi memang ruang isolasi ini dibuat khusus ya Iya benar dok Untuk virus Covid ini ya Karena memang penularannya yang cepat Kemudian dampaknya pada organ lain Seperti paru-paru ya Itu juga sangat cepat dan bisa terakibat fatal Jadi memang dibuat settingan khusus Iya Kemudian untuk sarana-prasarana sendiri yang sudah ada di rumah sakit kita ini Apakah sudah mencukupi untuk di ruang isolasi khusus Covid-19 ini Di ruang isolasi kita saat ini dok Yang sudah operasional ada 28 kamar dokter Dari 28 kamar itu semuanya sudah bertekanan negatif dok Tekanan negatif itu menjamin Menjamin sirkulasi udara yang ada di ruangan tersebut selalu bersirkulasi Tidak ada udara yang mandek Sehingga udaranya udara segar terusnya masuk Jadi dipastikan bahwa udara yang keluar masuk di ruang isolasi ini memang Yang bertekanan negatif Sesuai dengan prosedur yang ditetapkan gitu ya Benar dok Saya tambahkan sedikit dokter Selain ruangan yang berudara tekanan negatif Kita juga saat ini sudah disupport banyak alat-alat canggih Yang terakhir kita mendapat bantuan Ada alat X-ray portable dok Dan juga alat bantu pernafasan itu ventilator Karena penting ya Sangat penting dokter Untuk evaluasi kita terhadap proses perawatan Dan juga pertolongan untuk pasien yang membutuhkan alat bantu nafas ini dokter Alhamdulillah berarti mungkin dapat disimpulkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Rifki Untuk sarana-prasarana rumah sakit sudah memiliki kesiapan Sehingga tidak ragu lagi untuk bisa menangani pasien dengan COVID-19 Apalagi menjadi rumah sakit perucukan Iya benar Di Kabupaten Lulusunga Selatan dan sekitarnya Kemudian kelanjutannya bagaimana dengan kesediapan Kesiapan sumber daya manusianya itu sendiri Iya benar dok Tenaga kesehatannya Pada awalnya dok saya ingat Waktu kami pertama kali beroperasional di ruang isolasi itu di hari Jumat Kalau tidak salah di tanggal 10 April dok 10 April itu kami hanya punya personil 17 saat itu dok Di awal-awal Di awal-awal 17 orang perawat Didukung Ditambah satu orang dokter paru Dan juga beberapa dokter spesialis penyakit dalam khususnya Nah seiring berjalannya waktu Dukungan terus datang Backup tenaga juga datang Nah sampai pada saat ini Saat ini kita sudah memiliki lebih dari 85 orang perawat dokter 85 orang perawat 85 orang perawat yang bekerja di ruang isolasi Ditambah juga tenaga dokter Spesialis paru ada satu orang Dan di backup seluruh dokter spesialis yang lainnya Yang ada di rumah sakit kita ini Ditambah lagi petugas kesehatan lainnya Ada analis, ada radiografer Ada petugas gigi juga dok Dan yang paling penting juga ada petugas pemulasaran jenajahnya dok Jadi terus terang untuk COVID-19 Semuanya di cover oleh fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan itu dok Alhamdulillah jika demikian Mudah-mudahan ini akan sangat membantu penanganan Benar seperti dokter Fasilitas COVID-19 secara optimal Benar-benar Dari A sampai Z Mungkin saya juga mewakili sedikit pertanyaan dari masyarakat ini Di ruang isolasi Merawat pasien dengan COVID-19 Itu bagaimana harapan kesembuhannya Karena banyak kekhawatiran dari masyarakat pada umumnya Bahwa pasien-pasien yang sudah masuk ruang isolasi itu Harapan kesembuhannya sangat sedikit Mungkin tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan Yang selama ini pada yang ditemukan Bisa berbagi pada yang Benar dok Jadi begini dok Sebenarnya angka kesembuhan untuk penyakit COVID-19 itu sangat tinggi dok Sangat tinggi angka kesembuhannya Banyak pasien kita yang sudah sembuh dan sembuhnya itu optimal dok Dia tidak mengakibatkan ada efek sisa di belakangnya Nah memang banyak faktor yang mempengaruhi proses perawatan sampai pasien dinyatakan sembuh Misalnya ada faktor usia Setelah itu ada penyakit penyerta lainnya Atau yang kita kenal dengan istilah komorfit Dan juga dukungan psikososial dari rekan-rekan dia misalnya Ataupun dari keluarga dekat dia Sehingga memberikan motivasi tambahan terhadap semangat pasien tersebut dok Jadi banyak faktor yang mempengaruhi untuk kesembuhan ini Tetapi saya tekankan bahwa angka kesembuhan itu sangat tinggi Sangat tinggi di kita dok Jadi untuk kita semua ketahui Bahwa angka kesembuhan dari para penelita COVID-19 Yang ditangani di rumah sakit umum Daerah Brigjina, JSMB Sekandangan Memiliki harapan kesembuhan yang sangat tinggi Tentunya dengan banyak sekali faktor yang mendukung Seperti protokol pengobatan yang optimal Kemudian dukungan dan motivasi dari keluarga Maupun tim medis yang bersentuhan langsung saat itu Karena akses terhadap keluarga kan dibatasi ya Sangat terbatas Oke Kemudian Pak Rifki Sudah hampir sekitar mungkin 4 bulan Ditugaskan di ruang isolasi Benar Selama dalam menangani pasien COVID-19 Dengan berbagai macam latar belakang pasien Kemudian tingkat keparahan pasien Iya benar Dengan begitu tinggi Dan intensitas Apa namanya Jumlah pasien Jumlah pasien Ada gak pengalaman yang berkesan Selama menjalankan tugas Di ruang isolasi tersebut Iya Saya jadi teringat dok Ketika Kita harus merawat seorang pasien dok Seorang pasien ini umurnya Di bawah 30 tahun Masih sangat muda Mudah sekali dokter Terus terang Dan dia saat Berdasarkan anam nasi kita Saat dia belum terinfeksi COVID-19 Dia kesehatannya optimal Tidak memiliki penyakit penyerta yang lain Nah Masuk di kita Itu pasien dok Dengan gejara ringan Waktu itu hanya batuk kecil Dan juga ada sedikit keluhan di tenggorokan Memang pernah demam 3-4 hari yang sebelumnya Tapi saat di kita sudah Stabil suhu tubuhnya Masuk di kita dok Nah kita Periksa Dan juga Setelah 2 hari Kalau gak salah Ini pasien Ditegakkan diagnosisnya Ternyata memang positif COVID-19 Nah setelah itu Kita berikan pengobatan Kita rawat Nah Setelah 3-4 hari dirawat 3-4 hari Ternyata Kondisi pasien ini Menurun dok Terjadi perburukan terhadap ini pasien Cepat ya Progresifitas Sangat cepat dok Kami Dari Tim perawatan Dan juga tim medis Ini berdiskusi Hebat untuk ini pasien Dan pada waktu itu Memang Kita Simpulkan Ini pasien Jatuh ke kondisi Kritis COVID-19 Ini kan biasanya Terjadi pada Usia yang tua Benar dok Nah Untuk pasien ini Ternyata Keadaannya Sebegitu Memburuk Pada waktu itu juga Kita Berkesimpulan Untuk ini pasien Akan Kita kirim Untuk mendapatkan Fasilitas Layanan yang Lebih lengkap Dibanding Di kita Tetapi Ya Apa boleh buat Kita sudah berusaha Mencari tempat Perujukan Yang Dituju Ternyata Semuanya juga Overload Gak ada tempat Yang tersedia Mau tidak mau Kita harus All out Untuk ini pasien Saya ingat Untuk ini pasien Kalau tidak salah Empat sampai Enam dokter spesialis Yang tangannya ini dok Alhamdulillahnya Kita support Alat bantuan Napas tambahan Terhadap ini pasien Alhamdulillahnya Lima hari Enam hari Kondisi Terus pulih dok Terus pulih Kita pantau Setiap hari Kondisinya Terus membaik Dan sampai saat ini Pasien yang sebenarnya Masih dirawat dok Masih dirawat Tapi sudah Sangat optimal Dia sekarang Sudah dipindahkan Ke ruang Minimal care Sudah bisa Mandiri sendiri Juga minimal handle Oleh tenaga Mendis Dan mungkin Dalam Ya Seminggu ke depan Ini pasien akan Dipulangkan Dan Dinyatakan Sembun Seperti itu Jadi memang Pak Mirsa Tidak harus yang Berusia tua Tidak harus yang Memiliki penyakit Penyerta Untuk bisa Terinfeksi COVID-19 Dan kemudian Jatuh Kedalam kondisi Yang Buruk Namun juga Bisa terjadi Pada siapapun Seperti yang Disampaikan oleh Pak Rifki Pasien dengan Usia muda Tanpa penyakit Penyerta Bisa mengalami Perburukan Saat Terinfeksi oleh COVID-19 Ini Nah kemudian Syukur Alhamdulillah Jika memang Akhirnya Membaik Dan dapat Dipulangkan Kemudian Mungkin Ada gak sih Sharing dari Pasien-pasien Ini buat Terutama juga Buat Saudara-saudara kita Yang saat ini Sedang di Ruang isolasi Mungkin bisa Sedikit Menubuhkan Motivasi Dan kemudian Semangatnya Bertambah Untuk kesembuhan Jadi berbagi Dari pasien Yang sudah Melewati Masa kritis Kemudian Akhirnya Hampir Dinyatakan Sembuhin Bagaimana Tarek Saat itu Saya masih ingat Saya masih ingat Untuk ini pasien Sampai Masa kritis Ditutapkan Kritis Dan Alhamdulillah Akan Membaik Membaik Nah Pada waktu itu Kita tidak terpikir Apa-apa Ya ini Murni Kita berusaha Seperti itu Semangat pasien tinggi Ya seperti itu Banyak faktor Yang mendukung Kesembuhan pasien Tetapi Di belakang waktu Kami mendapat Kabar Mendapat kabar Ada seseorang Yang menginformasikan Ke kami Ternyata Kebetulan Pada saat Kondisi pasien itu Kritis Pasien itu Kritis Kebetulan Bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha Baru-baru ini Baru-baru saja Hari Raya Idul Adha Dan yang Kadang membuat Kita ini Teringyum Ternyata Pasien ini Menitipkan Ibadah Kurbannya Menitipkan Ibadah Kurban Dengan salah satu Orang temannya Dititipkanlah Ini Ibadah Kurban Untuk Dilakukan Penyembelian Dan Kami sebagai Tenaga medis Mungkin Mendapatkan Banyak Support Artinya Kita boleh Berusaha Tetapi Semangat Pasien untuk Sembuh Kedekatan Spiritual Pasien Terhadap Sang pencipta Itu Jauh lebih Membantu Terhadap proses Penyembuhan Pasien ini Artinya Ini menjadi Faktor penting Dalam penyembuhan Kesabaran Kita Akan Coba Kita Hadapi Kemudian Beriktiam Berserah diri Kemudian Tetap Berpikir Positif Kemudian Dalam Kesulitan Apapun Tidak Melupakan Untuk Selalu Berbuat Kebajikan Sehingga Terbangun Spiritual Meningkatkan Spiritualnya Sehingga Akhirnya Dapat Membantu Proses Penyembuhan Benar Terima Kasih Ini Mungkin Juga Informasi Yang Baik Untuk Kita Semua Kemudian Setelah Bertugas Selama Di rumah Sakit Dan Kemudian Harus Memilih Untuk Bersedia Ditempatkan Di ruang Isolasi Khusus COVID-19 Yang Yang Kita Kita Semua Tahu Ini Penyakit Baru Kemudian Begitu Menakutkan Bagaimana Pak Rinki Sebagai Seorang Manusia Biasa Sebagai Seorang Ayah Sudah Punya Keluarga Ya Sudah Punya Keluarga Sebagai Seorang Suami Sebagai Seorang Anak Orang Tua Ini Bisa Memutuskan Untuk Bersedia Ikut Ambil Bagian Menjadi Garda Terakhir Di rumah Sakit Dalam Penanganan Pasien COVID-19 Terus Serang Mungkin Buat Saya Sendiri Ini Masih Hal Yang Menjadi Pertimbangan Berat Ini Untuk Bisa Memilih Memutuskan Untuk Berada Pada Posisi Itu Benar sekali Dok Saya Pada Awalnya Juga Memang Ya Mau Tidak Saya Hanya Manusia Biasa Yang Mempunyai Istri Anak Dan Juga Orang Tua Terjadi Pergolakan Yang Memang Harus Diapui Mau Tidak Mau Ini Sangat Gerak Dok Satu Sisi Saya Juga Harus Mengutamakan Keluarga Saya Keselamatan Keluarga Saya Dan Mungkin Kehadiran Saya Pada Masa-masa Seperti Ini Di Sisi Mereka Itu Sangat Dibutuhkan Tetapi Di Sisi Lain Juga Saya Sebagai Tenaga Kesehatan Mempunyai Tanggung jawab Yang besar Dan Sangat Berat Terhadap Proses penanganan Pandemi COVID-19 Panjang Panjang Ceritanya Kalau Harus Diurahkan Tetapi Alhamdulillah Keluarga Mendukung Teman-teman Akrab Saya Mendukung Dan Banyak Support Dari Luar Sehingga Sampai Saat ini Bisa bertahan Dan Alhamdulillah Kita Tidak Terjadi Apa Saya Dan mungkin Teman-teman Semua Dan masyarakat Luas ini Tentunya Sangat Mengapresiasi Yang luar biasa Buat Pak Rifki Dan juga Teman-teman Karena Sebuah Pilihan Yang sulit Dengan harapan Semoga Allah S.W.T. Selalu Memberikan Perlingkungan Kesehatan Kita Semua Pak Rifki Bagaimana Mungkin Pak Rifki Mewakili Teman-teman Yang ada Yang di seluruh Indonesia Di seluruh dunia Yang saat ini Sedang berjuang Menghadapi COVID-19 Mungkin Ada harapan Dan pesan Kepada kami Kepada Rekan-rekan Semua Dan masyarakat Luas Untuk Dapat Saling Berkontribusi Dalam Percepatan Penanganan Under COVID-19 Terima kasih Iya dokter Jadi Kami terus terang Para tenaga Kesehatan Yang ada Di rumah sakit Ini Merupakan Palang pintu Terakhir Dalam Proses Penanganan COVID-19 Nah Kuncinya Dimana Adalah Bahwa Keberhasilan Kita Dalam Menjalani Masa pandemi Ini Ada di Kedisiplinan Masyarakat Untuk Menjalankan Secara ketat Protokol Kesehatan Yang telah Ditetapkan Jangan Lupa Menggunakan Masker Mencuci tangan Dengan sabun Sesering mungkin Dan juga Menjaga jarak Antara Orang per orang Ketika harus Berinteraksi Dan Perlu Ditambahkan Juga Bahwa Kita perlu Berpola hidup Sehat Berpola hidup Sehat Bukan hanya Selama pandemi Tetapi Juga Akan Seterusnya Berpola hidup Sehat Misalnya Dengan Tajin Dan teratur Bola orang Raga Setelah itu Makan Minum Yang bergizi Dan yang Paling penting Ketika Semua Usaha Telah Kita Laksanakan Kita Lakukan Berdoa Kepada Sang Maha Pencipta Itu Merupakan Suatu Keharusan Kita Hanya Bisa Berusaha Tetapi Mudah-mudahan Usaha Kita Diridoi Sehingga Kita Diberikan Kesehatan Dan Keselamatan Selama Masa-masa Seperti ini Amin Sudah Banyak Sekali Informasi Yang bisa Kita Dapatkan Dari Nara Sumber Kita Hari Ini Terima Kasih Banyak Pak Riki Sama-sama Dokter Kesediaan Berbagi Informasi Terus Terus Saya Banyak Sekali Menerima Wawasan Baru Kemudian Tidak Lupa Untuk Sampaikan Titipkan Salam Saya Dan Teman-teman Semua Dari Masyarakat Juga Kepada Teman-teman Yang Saat Ini Sedang Berjuang Di Ruang Isolasi Di Rumah Sakit Kita Dimanapun Mereka Berada Doa Dan Hukungan Kami Selalu Menyertai Semoga Allah Selalu Meridui Setiap Upaya Baik Kita Dalam Menghadapi Kesulitan Di Masa Pandemi Ini Penting Bagi Kami Untuk Tetap Selalu Mengingatkan Kepada Saya Kepada Keluarga Dekat Kepada Masyarakat Luas Yang Ada Di Sekitar Kita Untuk Sama-sama Untuk Aktif Mengambil Peran Dalam Kontribusi Membantu Penanganan COVID-19 Ini Setiap Warga Negara Setiap Individu Mempunyai Kewajiban Yang Sama Untuk Itu Tetap Jalankan Protokol Kesehatan Jaga Jarak Kemudian Selalu Memakai Masker Mencuci Tangan Dengan Sabun Dan Tidak Lupa Untuk Selalu Berdoa Dan Memohon Pelindungan Dari Allah Mudah-mudahan Apa Yang Kami Bincangkan Hari ini Bisa Membawa Manfaat Tapi Mohon Maaf Jika Ada Yang Kurang Terkenal Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Untuk Channel Youtube Rumah Sakit Umum Daerah Beritian Haji Hasan Basri Kandangan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima